Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Mereka ini adalah ibarat ayam jantan yang berupaya membangunkan atau menyadarkan umat Seorang pemuda tersentak dari tidur malamnya yang bersulam mimpi indah Subuh itu ayam jantan yang berkokok dengan merdunya berhasil menyusup masuk ke dalam tidur si pemuda hingga mengusik mimpi manisnya Pemuda itu kaget bukan kepalang Dalam hati ia berseru dongkol, ayam sialan, tunggu esok pagi, kan ku potong-potong kau Suruh si pemuda sembari menarik selimutnya kembali menyulam mimpi yang terkoyak Matahari pagi berlahan-lahan menerobos celah-celah jendela Lembut sinarnya menyapa wajah pemuda Membangunkan kedua matanya Pemuda itu bangkit dari tempat tidurnya Usai membasuh muka Ia mengasah sebilah pisau Ia tebarkan beberapa biji jagung dalam rumahnya Lalu ia membuka pintu Berharap si pengusik mimpi indah terpancing Tak butuh waktu lama Ayam jantan itu akhirnya nongol juga Ia tampak gagah dengan jenggernya yang merah Berpadu dengan warna putih, hitam dan keemasan bulunya Ayam jantan itu perlahan masuk ke dalam rumah Memaduk beberapa biji jagung yang terhampar di hadapannya Malangnya baru beberapa patukan Tertiba pemuda itu keluar dari persembunyiannya Ia menyergap ayam jantan itu secepat kilap Hap! Tertangkaplah ayam jantan itu Ia bawa ayam itu ke belakang rumah Di belakang sebilah pisau tajam telah menanti Seketika itu si pemuda menjadi Al-Guju Dan seketika itu pula darah segar menyembur dari leher ayam jantan Membasai sebilah pedang Memerahkan jenggernya yang memang sudah merah Tangan pemuda itu berlumur darah Yah, ayam jantan malang itu telah tiada Ia mati karena satu dosa Penyadaran Penyadaran Ia mati karena mencoba menyadarkan orang yang tak ingin disadarkan Ia mati karena mencoba membangunkan orang yang terbuai mimpi Pemuda itu bersorak gembira Terbalas sudah dendamnya Esok tak ada lagi yang mengusik mimpinya Baginya ayam bukan cerita tentang penyadaran Ayam adalah cerita tentang pengenyangan Sepertinya Begitulah nasib yang akan menghampiri para pencerah yang ingin mencerahkan Orang-orang sadar yang ingin menyadarkan orang lain Mereka itu adalah Ulama warosatul ambiya Para da'i ilallah Intelektual profetik Atau rasan pikir dan lain sebagainya Mereka akan dimatikan oleh mereka yang terbuai mimpi dalam kelalean Dimatikan bukan hanya bermakna menghilangkan nyawa Tapi juga berarti menghilangkan mereka dari pergaulan Yang kita sebut dengan alienasi atau pengucilan Dan sepanjang sejarah Dual itu yang membayangi para intelektual profetik Bila tidak mati merenggang nyawa Ia akan diasingkan dari kehidupan mayoritas Sokrates harus meneguk racun cemara Sebagai balasan atas sikap beraninya menunjukkan kebenaran sebagai kebenaran Kesalahan sebagai kesalahan Sokrates adalah ancaman bagi mereka yang mengambil keuntungan dari gaya hidup sopisme Gaya hidup yang menampakkan kebenaran sebagai kesalahan Dan kesalahan sebagai kebenaran Di alegori Goa Plato Dikisahkan seorang pemuda berhasil mencapai puncak Goa Ia menyebab realitas yang sesungguhnya Seketika ia tersadar Apa yang disaksikan selama berada dalam Goa Hanyalah pantulan atau bayang-bayang realitas semata Realitas yang sesungguhnya ada di luar Goa Rasa kemanusiaan merayapi jiwanya Ia harus mengajak Tidak orang-orang yang masih terjebak di dasar Goa Menyaksikan realitas seperti yang ia saksikan Secepat cahaya menemui orang-orang yang terlena Bayangan realitas Akan tetapi sungguh malang Niat baik tak bersambut baik Ia dianggap gila penyebar Bit'ah Huwa Penyebar kebencian Akhirnya Rausan fikir Ulama Mujahid Harus membayar keberaniannya Mengusik mimpi-mimpi semua mereka Yang terlidur di dalam kelalaian Akhirnya Rausan fikir Ulama Mujahid Para da'i ilallah Yang mukhlis Harus membayar keberaniannya Mengusik mimpi-mimpi semua mereka Yang terlidur di dalam kelalaian Ia dibunuh oleh mereka yang telah nyaman Dengan fata murgana Beberapa ratus tahun setelah pelatuh Di dataran panas kofah Murid terbaik merangkap penantu Rasulullah Ali bin Abi Talib alaihissalam pun Juga harus menanggung pilpait kebenaran Orang yang dijadikan Rasulullah Sebagai pintu ilmunya itu Ditinggalkan seorang diri oleh umat Umat lebih memilih kenyamanan Semu ketimbang kebenaran Ali bin Abi Talib alaihissalam Pemimpin Yang berpesan pada bawahannya Malik Astar Dia berkata Ya Malik Wahai Malik Manusia ada dua kelompok Ada yang saudara seagama denganmu Dan ada yang sepertimu Di dalam penciptaan Maksudnya saudara sama-sama sebagai manusia Saudara dalam kemanusiaan Maka perlakukanlah setiap orang dengan adil Maka perlakukanlah setiap orang dengan adil Ali jawara tak terkalahkan di medan laga itu Harus masuk ke jantung-jantung kebun korma Seorang diri dalam sunyi Sebab di kota tak ada lagi telinga yang ingin mendengar kebenaran Tak ada lagi mata yang ingin menyaksikan hakikat Tak ada lagi hati yang ingin menyusuri jalan kesempurnaan Orang-orang enggan keluar dari kenyamanan hidup dalam kesemuan Ali bin Abi Talib Ali Salam Yang tentangnya Ibn Sina berkata Keberadaan Ali di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya Seperti keberadaan akal di antara indera Ali itu terpaksa memasukkan kepalanya ke sumur lalu berteriak Sebab di luar sana tak ada lagi yang ingin memahami seruan-seruannya Derita dan bagainya apa Gerak dan diamnya kenapa Tidak ada yang peduli Orang-orang terlalu takut membuka mata Terlalu takut berkata Terlalu takut menatap kebenaran Apatah lagi mengikutinya Pada akhirnya Wali Allah yang dikenal sebagai Asatullah Atau singa Tuhan di medan laga dan budak dalam ibadah itu Harus menalan risiko komitmennya terhadap kebenaran Dalam majid Usai sholat subuh Kepalanya yang suci Ditepas pedang beracun oleh manusia budak Yang tidak mengetahui Tak mampu melihat hakikat Darahnya ditumpahkan oleh manusia yang meyakini patah morgana Patah morgana yang menampilkan dirinya sebagai kebenaran Sebagai wakil Tuhan Ali bin Abi Talib Wali Allah Berpesan pada anak-anaknya Agar penebasnya diperlakukan secara manusiawi Wadud imuhu mimma takkul Wataskihi mimma tasyraf Hatta takuna akramu minhu Hatta takuna akramu minhu Perhatikan ia Jangan sampai Jangan sampai ia kelaparan dan kehausan Berikan ia makanan dan minuman Seperti yang kalian makan dan minum Ali bin Abi Talib alaihissalam itu Kini membisu Prosesinya terbang meninggalkan jasadnya Melelehkan air mata anak-anaknya Beserta segelintir sahabat dan kaum lemah Sekaligus meledakkan tawa para penjara kemanusiaan atas nama Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Ya Ali bin Abi Talib Yang tentangnya Malaikat Jibril bersorak La fattah illa alih Wa la saifah illa ghal faqar Tidak ada pemuda kecuali Ali Tidak ada pedang kecuali Zilfakar Ali itu dibunuh Setelah sebelumnya diasingkan oleh kejahilan umatnya Begitulah para penempuh jalan kesempurnaan Para penggerak misi pencerahan Para penebar filsafat harmonisasi Mereka mesti bersiap menerima konsekuensi Dibunuh atau diasingkan Mereka adalah ayam jantan Yang berupaya diasingkan Para penggerak misi pencerahan Para penebar filsafat harmonisasi Mereka mesti bersiap menerima konsekuensi Dibunuh atau diasingkan Ulama warasatul ambiya Duaat illa Allah Wali-wali Allah Rausan Bikar Adalah intelektual profetik Mereka adalah ayam jantan Yang berupaya membangunkan Atau menyadarkan umat dari tidur panjang kelalean Konsekuensinya Mungkin saja kenyamanan Semu umat yang terdidur pulas Dalam kelalean bersulam mimpi akan terusik Mungkin saja Umat akan menangkap si ayam jantan Lalu menyembelihnya Mungkin saja Umat akan menangkap si ayam jantan Lalu menyembelihnya Demi kebenaran Demi kesempurnaan Demi pencerahan Para ulama warasatul ambiya Duaat illa Allah Wali-wali Allah Filosof Perawasan Bikar Adalah intelektual profetik Mereka mesti bersiap dibunuh Atau diasingkan oleh kejailan umatnya Muhammad Ajib Ditulis oleh Albit Jair Atau Abelizium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.